Seakan membungka mulut besar dari pembenci Timnas Indonesia di ASEAN. Salah satu bintang Argentina malah katakan Indonesia, seperti ini sungguh luar biasa. Sandy Walsh terbang ke tanah air untuk laga FIFA Matchday. Namun sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia dari channel update terkini kalau sudah mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan menjalani laga FIFA Matchday pada 19 Juni 2023 menghadapi Argentina. Sebelum laga tersebut, lima hari sebelumnya Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim kuat lainnya yakni Palestina pada 14 Juni 2023. Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday kali ini tak seperti biasanya ya Ketua Umum PSSI, Erik Thohir memberikan lawan yang cukup berat bagi sekuat pasukan Sintayong. Pasalnya PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia menginginkan Indonesia sampai sejauh mana jika melawan tim kuat seperti Argentina dan juga Palestina. Namun dengan mendatangkan Palestina dan Argentina Timnas Indonesia malah mendapat cibiran dari para rival di Asia Tenggara seperti Malaysia Thailand hingga Vietnam. Mereka menganggap dalam laga FIFA Matchday Indonesia kali ini seperti mustahil untuk meraih kemenangan. Padahal tujuan sebenarnya dari PSSI bukanlah mutlak harus menang melainkan pengalaman mental bermain sekuat Garuda. Melawan tim kuat seperti Argentina sampai sejauh mana itulah yang akan dikejar oleh PSSI untuk menumbuhkan mental sekuat Garuda. Namun tetap saja kritikan tak henti-hentinya datang untuk Indonesia dari para rivalnya di Asia Tenggara tak terkecuali dari Malaysia. Beberapa waktu lalu Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Hamidi malah mengatakan Indonesia hanya mencari popularitas untuk melawan Argentina. Sementara Malaysia lebih memilih menolak Timnas Brazil dan juga Argentina lantaran mereka tak mau mencari popularitas untuk pertandingan mereka. Hanya mencari lawan-lawan yang dianggapnya sepadan dengan Malaysia dan akhirnya mereka dalam FIFA menghadapi Kepulauan Solomon dan juga Papua Nugini. Yang hampir bisa dipastikan Malaysia unggul dalam segala hal dari kedua lawannya tersebut. Namun seperti membungkam mulut-mulut besar para pembenci Timnas Indonesia salah satu bintang dari Argentina. Tepatnya Max Alekster yang kini tengah naik down di Brighton Albion malah menyebutkan laga melawan Indonesia merupakan laga yang penting bagi Argentina. Bukan cuma itu sanjungan untuk Indonesia pun datang dari Federasi Sepak Bola Argentina AFA beberapa waktu lalu melalui Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio, ia mengatakan melawan Indonesia bukanlah hal yang mudah lantaran Timnas Indonesia memiliki pelatih top dunia yakni Sinta Yong dan juga ia menyebut tak sembarang memilih negara untuk menghadapi Argentina. Namun konyolnya Malaysia malah mengatakan mereka menolak Argentina sementara Presiden AFA tak pernah mengatakan mengundang Malaysia dan datang ke Indonesia pun lantaran ada Erik Thohir yang merupakan sosok di Kagumi dan juga menjadi orang diperhitungkan di Argentina. Untuk kabar yang kedua yaitu pemain keturunan atau naturalisasi Timnas Indonesia sudah siap menghadapi FIFA Matchday menghadapi Palestina dan juga Argentina. Hal itu terlihat dari akun Instagram pribadinya yang mengupdate bahwasannya ia sudah berada di bandara dan akan berangkat menuju Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni ini. Pemain tersebut adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh akan menjalani debut pertamanya bersama Timnas Indonesia kalah menghadapi FIFA Matchday kali ini.